Mas Idham, ini lagi buat apa nih? Ini kita lagi buat tapis mata kibau nih om Mata? Mata kibau Mata kibau Alat yang bersiapkan apa dibahas bahannya? Bahannya sebetulnya satain, penang, nyaruh, itu Kesulitannya ada gak bang? Ada, kadang-kadang kita kesulitannya itu gak balance Ya mungkin karena kondisi badannya gak fit jadi suka Ininya kurang rapat Oh gitu ya Apalagi kalo ngantuk tuh om Masalahnya itu aja Tapi kalo kita lebih rapi lagi tuh bisa kok Lebih sabar lagi Mungkin kita kepelatihan dari lapas tuh gimana ini? Kita juga dari pihak ketiga langsung memberikan pembinaan Dan langsung kita praktikan Kan ini kan pekerjaan perempuan sih sebenernya Ini kenapa kok lo mau napis ini? Oh kalo buat saya disini Yang penting kan nanti kita tau Kalo kita udah tau om cara-caranya Kita menguasai skill nampis Nanti kapan di luar kita bisa mendidik Untuk tenaga kerja yang lainnya dari pihak wanita Jadi gak cuma wanitanya cowok juga bisa ngelatih cewek gitu Hmm Terus kesulitannya selain tadi kurangnya rapat Apalagi sih sebenernya? Ya terus yang kedua Kesulitannya itu Selain kurang rapat itu Kadang ini gagalan juga nih Susah tengahnya Nanti bongkar lagi Ini kan harus kotaknya om Ya Ya gitu Ada berapa banyak jenis tapis yang kamu kuasain? Kalo untuk saat ini Saya baru lasam sama Matukibaw Matukibaw doang Ya kita fokus disitu Tapi kalo uangnya terlalu banyak Nanti takutnya ngebleng gitu Nah satu ini biasanya menunjukkan berapa lama Berapa lama pengerjaannya? Untuk pembuatan itu kita biasa Kalo kami berdua bisa tiga bulan Kalo sendirinya bisa dua bulanan Oh Jadi ini untuk pengerjaannya di dalam lapas Sejauh ini kita sudah berapa jenis kita buat? Banyak Banyak ya Jadi kita bentuk-bentuk dasarnya dulu ya ini Pak ya Apa langsung jadi semua ini? Oh gitu Jadi kami Kami lapas bekerja sama dengan Perhan Tapis Lampung Tengah Bandar Jaya Diberi pelatihan Setelah diberi pelatihan Dituntun Berminggu-minggu Ada 15 narapidana laki-laki Ada 10 narapidana perempuan Ini kisaran Jadi kan kita ini kan Narapidana itu dinamis Jadi bebas lima masuk tujuh Jadi bergantian Setelah selesai di dalam Kami hanya bahan mentah Setelah selesai menapis Mau dijadikan apa Apakah jenisnya Kain-kain seperti apa Itu pihak ketiganya Oh Jadi kami dikasih model ya Namanya apa? Gambar Ini buat ini Setelah selesai 3 bulan Kami setor Nanti pihak ketiga lah yang merapikannya Jangan lupa subscribe ya Baik Ya Tepuk 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 Terima kasih.